Bismillahirrahmanirrahim Wadzakarul Musonibu Sabah Basalis Bikau Lihi Giyai Musonib menyebutkan sabab-sabab yang ketiga di dalam masalah nafkah dalam masalah nafakoh sabab bertambah yaitu Giyai Musonib menjelaskan masalah nafakoh orang tua kepada anak ataupun sebaliknya anak kepada orang tua ketika orang tua tersebut sudah tidak memiliki yang kedua yaitu ketika seseorang mempunyai hewan ternak maka bagi seseorang tersebut wajib memberi nafkah kepada hewan ternak tersebut yang ketiga yang terakhir Giyai Musonib menjelaskan masalah nafakoh suami kepada istri wa nafakoh tu jauhzati al-mumkinati minapsiha wajib batun halal jawab memberi nafkahnya sang suami kepada istri yang sudah memasrahkan istri tersebut yang sudah memasrahkan dirinya kepada sang suami wajib batun halal jawab hukumnya wajib memberi nafkah sang suami kepada istri wala makhtalafa nafakoh tu jauhzati memang di dalam masalah nafkah istri kepada sang suami itu berbeda-beda berbeda-beda dihitung dari suami tersebut wala makhtalafa nafakoh tu jauhzati hasabi halidah menghitung beda-bedanya memang berbeda-beda nafkah suami kepada istri dihitung dari kemampuan suami tersebut bayan al-musonib menjelaskan di dalam ukapan beliau wajib bagi sang suami sang suami kaya suaminya kaya memberikan nafkah kepada istrinya itu dua wafibadinusah di dalam sebagian redaksi matan wayu tabaru yasaru hubitulu ilpajri kulukulak yaumin dihitungnya dipertimbangkannya suami tersebut kaya yaitu saat terbitnya pacar kulay yaumin di dalam setiap hari jadi wajib bagi sang suami memberikan nafkah kepada sang istri suami tersebut dalam kondisi kaya memberikan nafkahnya dua mud makanan pokok dua mud yaitu satu kilo empat ton kalau misalkan di daerah kita beras maka bagi sang suami yang kaya wajib memberikan nafkah beras kepada istri yaitu dua mud satu kilo empat ton jadi sang suami wajib memberikan nafkah kepada istri setiap hari entah istri tersebut muslim orang muslim atau misalkan istri tersebut kafir din kurrotan aurokika dari aurokikotan entah istri tersebut memang istrinya dari merdeka aurokikotan ataupun istri tersebut muda jadi dihitungnya itu bihasa bihali jauh dihitung dari suaminya jika suaminya kaya maka bagi sang suami wajib memberikan nafkah kepada sang istrinya itu dua muda makanan pokok dua muda yaitu satu kilo empat ton wal muda min goli bikutiha yang dimaksud dua muda tersebut diambil dari makanan pokok daerah tersebut misalkan di daerah kita makanan pokoknya makan beras maka bagi sang suami wajib memberikan beras yaitu dua muda satu kilo empat ton wal muralu goli bikutiha min hintotin aw syairin agairih ma hatal akitopi ahli badiyah yaktu yaktatuna yang dimaksud makanan pokok daerah setempat yaitu menghitung kebiasaan daerah tersebut misalkan ada yang memakan hinto daerah tersebut misalkan yang memakan gandum merah aw syairin atau misalkan gandum putih bahkan hatal akito sebagian daerah ada yang memakan makanan pokok yaitu memakan susu kental bagi ahli daerah tersebut bagi sang suami wajib memberikan makanan pokok tersebut misalkan istri tersebut kebiasaan makanan pokoknya yaitu akit yaitu susu kental maka bagi sang suami wajib memberikan makanan pokok susu kental kepada si istri tersebut jadi kita menghitung kebiasaan istri tersebut jadi bukan cuman sekedar makanan pokok wajib juga bagi sang suami wajib diberikan kepada sang istri yaitu lauk jadi bukan cuman sekedar nasi tapi harus diberikan lauk bauk bahkan walkiswati bukan cuman sekedar lauk bauk tapi harus disertai pakaian lauk bauk dan pakaian tersebut yaitu yang biasa terlaku kepada istri tersebut misalkan istri tersebut kebiasaannya sebelum menikah memakannya memakan ikan tongkol maka bagi sang suami yajib wajib memberikan lauk bauk yaitu memberikan ikan tongkol tersebut sehingga jika di daerah istri tersebut memakai lauk bauk dicampur dengan minyak misalkan digoreng maka bagi sang suami wajib memberikan lauk bauk tersebut dengan cara digoreng jadi mengikuti adat kebiasaan istri tersebut sebelum menikah terus istri tersebut dibawa ke daerah yang lain misalkan terus daerah yang lain kebiasanya seperti itu maka mengikuti daerah kebiasaan seperti itu jika di daerah setempat tersebut tidak ada lauk bauk yang dominan maka wajib memberikan lauk bauk yang layak untuk keadaan sang suami misalkan daerah tersebut untuk mencari ikan tonggol itu sangat yaitu al-laik yang layak maka wajib memberikan lauk bauk yang layak yang kebiasaan daerah tersebut bahkan lauk bauk tersebut harus beda-beda dengan beda-bedanya musim biasanya kan kalau misalkan musim panas beda lagi lauk musim dingin beda lagi maka bagi sang suami wajib memberikan lauk bauk pada sang isti bihtilah pil pusuk dengan berbeda bedanya musim beda-beda musim ganti lagi lauk bauk jadi sehingga di setiap musim wajib memberikan lauk bauk yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pada saat tersebut misalkan pada musim panas masyarakat tersebut daerah tersebut biasa mengkonsumsi ikan tong tapi kalau misalkan pas daerah musim dingin masyarakat tersebut mengkonsumsi lauk bauknya daging maka bagi sang suami wajib memberikan lauk bauk tersebut kepada sang istri dengan layaknya abih berbeda berbeda berbedanya musim tapi bahkan tadi kan masalah lauk sekarang masalah pakaian wajib memberikan pakaian sutra bahan sutra kepada sang istri jadi dihitung dari kebiasaan daerah tersebut tadi kan permasalahan yaitu ketika sang suami suaminya suami kaya sekarang jika suami tersebut yaitu golongannya dari golongan orang miski terbitnya pajar dihitung miskinnya itu dari terbitnya pajar sampai terbenamnya matahari jika seseorang suami yang miskin maka wajib memberikan nafakoh kepada sang istri pamuduh yaitu satu muduh satu muduh itu yaitu setara dengan tujuan kurang tujuan lah pasti bagi sang suami wajib memberikan nafakah makanan pokok kepada sang istri suami tersebut tergolong dari orang miskin maka wajib memberikan tujuan satu muduh maksudnya wajib bagi sang suami memberikan lijaujah kepada istrinya yaitu satu muduh satu muduh tersebut yaitu makanan pokok yang dominan dikonsumsi di daerah tersebut misalkan di daerah tersebut di daerah kita kebiasaannya makanan pokoknya beras maka wajib bagi sang suami yang miskin memberikan nafakah kepada istrinya yaitu satu muduh yaitu tujuan dan dan bahkan wajib memberikan lauk bau yang biasa dikonsumsi oleh orang miskin di daerah tersebut misalkan di daerah tersebut kebiasa orang miskin mengkonsumsi maaf misalkan mengkonsumsinya lauk bau ikan tempe tahu dan ikan asim maka bagi sang suami yang miskin tersebut harus memberikan nafakah lauk bau yang disesuaikan orang miskin daerah tersebut jadi disamaratakan dan wajib memberikan pakaian yang biasa digunakan oleh orang miskin daerah setempat misalkan maaf maaf daerah maaf misalkan daerah tersebut di daerah tersebut kebiasaan orang miskin tersebut memakai pakaian bahannya bahan katun maka bagi sang suami yang miskin harus menyetarakan istrinya tersebut dengan istri-istri daerah daerah setempat misalkan orang lain memberikan kepada istrinya bahan katun maka ia juga harus memberikan istrinya dari bahan katun yaitu pertengahan jadi dari kelas menengah ketika sang suami kelas menengah wajib memberikan nafakoh kepada sang istri pamudun wanes pun yaitu satu on setengah berarti tujuh on ditambah tiga on setengah berarti satu kilo setengah on bagi sang suami yang kelas menengah wajib memberikan nafakoh kepada istrinya yaitu satu kilo setengah on beras jika di daerah tersebut mengkonsumsinya beras dan wajib memberikan lauk bau dan pakaian yang kelas menengah dikarenakan suami tersebut kelasnya kelas menengah maka bagi sang suami wajib memberikan lauk bau wajib memberikan pakaian yang kelas menengah juga misalkan kebiasaan kelas menengah tersebut mengkonsumsi makanannya yaitu makanan ikannya ikan ikan tongkol atau yang lainnya maka wajib bagi sang suami tersebut yang kelas menengah harus menyetarakan yang dimaksud dengan kelas menengah yaitu perkara yang wajib kepada diantara perkara yang wajib kepada orang kaya dan diantara perkara yang wajib kepada orang miskin jadi pertengahan jadi pertengahan wajib bagi sang suami memberikan kepada istri berupa makanan biji-bijian jadi bukan sekedar makanan pokok laup makayan tapi wajib bagi sang suami memberikan makanan biji-bijian dan wajib bagi sang suami menggiling dan membuat berarti bagi sang istri beras maka bagi sang suami tersebut bukan cuman sekedar memberikan gabah tapi harus menggiling jadi memberikan makanan pokok kepada sang istri itu yaitu makanan pokok yang sudah siap disaji beras jadi sudah digiling sudah bersih jadi bukan cuman masih gabah itu tapi harus toh suami tersebut yang menggiling entah menyuruh atau misalkan bagaimana bahkan istri juga berhak diberi alat makanan minuman alat masak jadi bagi sang suami wajib memberikan alat-alat makanan seperti piring sendok bahkan wajib memberikan alat minuman seperti gelas teko termos dan lain-lain bahkan bagi sang suami wajib memberikan alat-alat masak seperti kekenceng dan yang lainnya wajib bagi sang suami bukan cuman sekedar memberikan makanan pokok lauk paut terus pakaian tapi bagi sang suami juga wajib memberikan alat-alat masak jika sang istri tersebut sebelum menikah kebiasaannya di rumahnya itu kelasnya kelas tinggi misalkan di rumahnya itu istri si wanita tersebut biasa memakai pembantu maka bagi sang suami ketika menikahi wanita yang kebiasaan di rumah yang menggunakan pembantu wajib bagi sang suami tersebut menyediakan pelayanan maka wajib bagi suami tersebut mencarikan pembantu untuk membantu sang istri tersebut misalkan kebiasaan istri tersebut sebelum memikah di rumahnya itu sering dibantu kelasnya kelas atas maka bagi sang suami wajib mencarikan pembantunya ketika sudah mereka dengan ia jadi bebas pembantu tersebut entah pembantunya hurrah merdeka bebas pembantu wanita merdeka bebas atau misalkan pembantu tersebut dari golongan amat boleh juga lahu amatin mustajarotin atau misalkan amatnya amat sewaan boleh juga awbin paki atau misalkan dengan memberi napakah kepada wanita yang menemani istrinya baik wanita tersebut wanita merdeka wanitanya wanita amat untuk melayani istri tersebut jika sang suami tersebut ridho jadi bebas pokoknya bebas entah pembantu tersebut dari golongan orang merdeka atau misalkan dari golongan budang jadi jika sang istri tersebut kebiasaan di rumahnya yaitu dibantu oleh sang pembantu maka ketika menikah dengan laki-laki lain si laki-laki tersebut si suami tersebut wajib memberikan pelayanan wajib memberikan pembantu kepada sang istri tersebut karena kebiasaan istri tersebut di rumahnya sebelum menikah menggunakan pembantu hari maka bagi sang istri diperbolehkan sabar atas diri dan si istri tersebut boleh menapkahi dirinya menggunakan uangnya misalkan si istri tersebut mempunyai tabungan boleh menapkahi dirinya bahkan jika sang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada sang istri dan istrinya tersebut tidak ridho maka bagi sang suami tersebut mempunyai hutang misalkan contoh istri tersebut suami tersebut wajib memberikan nafkah satu mur terus dalam hari tersebut suami tersebut tidak mampu memberikannya maka bagi sang suami yaitu termasuk dainan hutang besoknya lagi harus dibayar hutang yang kemarin yang belum diberikan nafkah walaha pas khunika dan diperbolehkan bagi sang istri pas khunika yaitu membubar pernikahan jika sang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada sang istri maka bagi sang istri tersebut diperbolehkan pas khunika membubar pernikahan jadi konsekuensinya ketika istri merusak nikah maka terjadilah perceraian dan perceraian tersebut disebabkan rusaknya pernikahan bukan disebabkan karena tolak jadi bubarnya pernikahan tersebut yaitu dikarenakan terjadi perceraian tersebut dikarenakan sebab rusaknya pernikahan bukan sebab tolak amana nafakotul madiyatu palapas oleh jauh jadi sabab sedangkan masalah nafkah yang sudah terlewat maka tidak ada hak bagi istrinya untuk merusak nikah misalkan hari ini suami terus memberikan nafkah tapi pas lima bulan kebelakang suami tersebut tidak mampu memberikan nafkah lalu istri tersebut mengugat kepada hakim bahwa tahun lalu lima bulan kemarin suami tersebut tidak mampu memberikan nafkah lalu istri tersebut minta bubar pernikahan maka perkara tersebut tidak diperbolehkan jadi yang dimaksud dengan diperbolehkannya mengugat pernikahan pas hari tersebut suami tidak mampu memberikan nafkah maka bagi sang istri diperbolehkan mengugat kepada hakim untuk membuka pernikahan begitu juga bagi istri pas diperbolehkan merusak nikah jika suaminya tidak mampu memberikan mas kawin sebelum melakukan hubungan biologis misalkan laki-laki tersebut menikahi perempuan tapi mas kawinnya yaitu dihutang sebelum melakukan hubungan biologis palaha pas nikah diperbolehkan bagi sang istri tersebut membubahkan pernikahannya karena sang suami tersebut belum membayar mas kawin dan belum melakukan hubungan biologis dengan dengannya baik baik sebelum akan istrinya sudah tahu bahwa suaminya tidak mampu memberikan mas kawin ataupun sudah tahu jadi pokoknya ketika sang suami nikah dengan ketika laki-laki nikah dengan perempuan tapi mas kawinnya dihutang mas kawinnya dihutang terus belum melakukan hubungan biologis diperbolehkan bagi sang istri membubat pernikahan pas lumpi ah kamil habona um bahan abis diperbolehkan